Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Channel yang khusus memberikan informasi bansos Baik PKH, BPNT, bantuan PIP, dan sebagainya Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan murah rejekinya, amin Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terkait PKH hari ini Ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT Ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap kedua dan BPNT Mei Juni untuk besok Yang harus diketahui oleh semua KPM Bahwasannya ada kabar terbaru Alhamdulillah untuk Anda KPM PKH dan BPNT yang masuk kriteria ini Bantuan sosial baik PKH dan BPNT Anda Ini bersiap masih akan cair bantuannya pada bulan Mei yang penuh berkah ini Kira-kira untuk KPM PKH dan BPNT kriteria apa saja yang bersiap masih bisa cair bantuannya pada bulan Mei tahun 2023 ini Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus videonya sampai selesai Agar kalian tidak ketinggalan informasinya Namun sebelum itu bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja tidak perlu berlama-lama Kita ke poin pembahasannya Penting untuk diketahui bersama bahwa pada bulan ini Pencairan bantuan sosial PKH tahap kedua Dan BPNT ini benar-benar sudah mulai dicairkan Secara bertahap di berbagai daerah Bagi KPM PKH dan BPNT yang belum cair Harus tetap semangat Bantuan sosial Anda Pasti akan segera menyusul cair Ada saldo masuk di kartu KKS Anda Karena pencairannya ini dilakukan secara bertahap Mungkin masih dalam proses transfer Hal inilah yang menyebabkan Bantuan PKH tahap kedua Anda Dan BPNT Anda Belum juga cair hingga sekarang Para KPM tetap semangat dan selalu bahagia Menunggu nanti akan bahagia pada waktu pencairannya Uang PKH tahap kedua dan BPNT Akan cair pada waktunya Kemudian kriteria KPM PKH Yang masih bisa cair bantuannya di tahap kedua ini Adalah bagi KPM Yang masih memiliki komponen di dalam keluarganya Kemudian kriteria yang kedua Ini adalah bagi KPM Yang datanya masih palit Data KPM masih benar Tidak bermasalah Baik anomali di rekening Maupun bermasalah di anomali Di data DTKS Kemudian yang ketiga Ini adalah bagi KPM Yang datanya itu sudah masuk Data KPM sudah berhasil di SK-kan oleh pusat Untuk menjadi penerima Bantuan PKH tahap yang kedua Kriteria KPM PKH inilah Yang dijamin masih bisa cair dalam waktu dekat Pada bulan Mei tahun 2023 Saya selalu menghimbau Untuk para KPM PKH maupun BPNT Jangan terlalu terburu-buru Mengecek ke ATM atau ke agen Sebaiknya menunggu informasi pencairan Dari pendamping masing-masing Kemudian untuk besok Pencairan bantuan PKH tahap kedua Terpantau masih dilanjut Kembali dicairkan Bagi para KPM Yang memenuhi kriteria Yang sudah saya sebutkan tadi Dan untuk besok Pencairan bantuan PKH tahap kedua Ini masih akan dicairkan Kepada KPM Yang sudah masuk ke dalam SP2D Data bayar surat cair PKH tahap kedua Di wilayah 1 Wilayah 2 Maupun untuk di wilayah 3 Demikianlah informasi terbaru Yang harus diketahui Oleh KPM PKH dan BPNT Untuk besok Semoga informasi ini bermanfaat Bagi para KPM PKH Maupun BPNT Nah demikianlah informasi Di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!